selamat pagi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita pasang untuk FR variasi untuk variasi 25 untuk pemasangannya kita pasang di daerah arem ya gitu cuman untuk pergantiannya kita penguatan di daerah klaimnya soalnya untuk klaim klaim bawan ada susah juga risikan banget sih mas bro untuk daerah kayak gini klaimnya jadi kita perlu tambahan klaim tambahan lagi ngelit sing bekasanya diisi jadi kita beli lagi untuk klaimnya jadi modelnya kayak gini biar ada lebih aman terus ada penguncinya juga jadi lebih aman lah enggak rawan itu bocor soalnya untuk ini kan sekedar harian untuk harian jadi rawan bocor kalau pakai klaim kayak gini bawa aneh FR nya kemasangannya yang kita bur daerah arem dua kayak gitu terus jalur dari sini kita ke output dari full pump kita pakai klaim juga tapi di dalam sini kita kasih selang tambahan yang kecil mas bro kalau pakai langsung ke selang langsung ke sini kalau full pump nggak kenceng jadi kita masukkan dulu selang yang kecil potong terus kita baru masukkan selang yang besarnya dulu terus darah output sini ini kita ke lubang injek sama kita kasih lem juga kasih selang juga untuk bawah kita nggak pakai kita matiin karena kita mau variasi pakai selang bawah untuk bawah tapi nabrak dikenal pot soalnya aku dikenal pot masih bawaan jadi kita pakai bawaan jadi kita pakai baut yang perututnya begitu untuk pemasangannya ntar kita resisi seluruh ini motor terus kita cek fungsi apa enggaknya kayak gini untuk pemasangannya kita pasang di sini udah finishing ini gerak mas bro ya dia kayak di di kontak di kita pasang di arm soalnya kalau di lainnya butuh bracket juga itu tambahan plat lebih simpel pasang di sini untuk spek modifanya sendiri ini simpel cuma memang banyak itu terlalu kecil sih mas bro tapi selera juga kembalilah lagi untuk bentuk modifes maaf ini rada kurang bersih soalnya baru di make-make kecil ini untuk kaki kaki makai pelek jinvai ukuran berapa ya di pelek 120-120 untuk ban ban 50-90 ini dua-duanya depan belakang sama ini untuk pelek untuk handle pakai brembo kayak gini untuk gas juga pakai kitako aliran-aliran ya bukan bersih nih bro mampu standar untuk piringan pakai nisin 220 shockbacker tabungnya masih standar untuk kaliper nisin sama selain bracket eh ini monoblock untuk termol depan model becak Hai kalau pakai termol becak ya terlalu ya masih mepet sih bro untuk kalipernya mepet cuman gak terlalu enggak 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 srek enggak kena cuman udah mepet banget sih jadi lihat untuk belakang ini sok pakai kopi WP ya di ukuran 33-33 terus untuk salun jog punya natong ya simpel lah enggak terlalu full cuman cuman memang lumayan udah habis lumayan kalau kayak gini ini mas bro cuman ini paling berkala enggak langsung jadi ini yang punya Mas Didi dari sebelah selatan untuk kendalanya sih sebenarnya untuk pemasangan FPR sendiri kendalanya emang di sambungan-sambungannya ini masuk kita harus bener-bener abet ada isolatif ada pakai lem pokoknya rapan banget kalau di sambungan sini kalau di sini sih udah enggak masalah soalnya ini udah diklaim pakai klaim walaupun kita harus beli lagi untuk lem lemannya tapi lebih aman lebih aman cuman dari kem tadi dari sini Mas udah disini rawan Cuman ini udah kita udah benerin udah bener tinggal kita pemakaian gimana untuk kenal kenal lupa kenal apa untuk jarian gimana ntar kita ref kita lihat aja untuk pemakaiannya pakai masih kuat enggak remdes-remdes atau atau remdes olehkan kebanyakan dipasang di daerah depan sini kan kalau di sini rada enakan soalnya enggak terlalu terlalu juga rawan kena kotoran juga kalau di sini mas bro kalau disini kan rawan kena kotoran cuman kembali lagi ke emang kalau kalau di depan itu kan butuh selang juga yang rada panjang untuk muter-muter dari sini sini langsung ke sini lagi kayak gitu kayak gini lah penampakannya mas bro untuk spek minimalis terus ya gitulah untuk penampakannya mohon maaf jika cuma sebentar terus jangan lupa like share subscribe juga mas bro terus ini kita acaranya tutup kasih udah sore jangan lupa like-nya mas bro terima kasih was aku marah matahari burakatuh took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile it's a bloody battlefield where some go down on the selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!